Petugas Satpol PP Kota Kediri amankan seorang diduga pengedar narkoba. Upaya penangkapan pun sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Mengetahui kedatangan sejumlah petugas Satpol PP yang akan lakukan razia tempat kos di Jalan Kapten Tendian Kota Kediri, Saifuddin Arief langsung berusaha kabur. Dengan sikap, sejumlah petugas akhirnya berhasil menangkapnya. Curiga olah pemuda asli pasuruan ini, petugas pun menggeledah tempat kursinya. Alhasil, sisa sabu yang tersimpan di plastik dan seperangkat alat hisap berhasil diamankan. Tadi sangat heroik sekali karena saat kami datang dengan anggota yang bersangkutan melarikan diri. Akhirnya dari petugas Curiga, kenapa melarikan diri? Nah ternyata setelah kita tangkap, kita amankan, terus kita gledah, kita bisa nemukan alat-alat perangkat untuk sabu, terus dua butir inek, dan kita amankan juga uang sebesar Rp2.950.000. Kepada petugas, pria yang sehari-hari bekerja menjadi kuli panggul di pasar ini, mengaku hanya sebagai pemakai dan bukan pengedar narkoba. Guna pemeriksaan lanjutan, petugas Satol PP menyerahkan tempat kursi tak ke diri. Sementara dalam razia tempat kursi ini, petugas juga amankan pasangan bukan suami istri. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.